Selamat datang di channel Teropong Dunia. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tombol lonceng untuk terus mendapatkan informasi menarik dari kami. Cianjur merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki banyak potensi wisata alam yang memukau. Wilayah Cianjur Selatan memiliki wilayah berupa pegunungan, sehingga menyimpan kekayaan alam yang luar biasa. Salah satunya yaitu banyaknya objek air terjun yang menawarkan keindahan menakjubkan. Tempat wisata ini juga sempat viral di dunia maya karena pesonanya tersebut. Wisata ini bernama Curug Ngebul. Curug Ngebul melengkapi koleksi air terjun yang indah di Jawa Barat. Air terjun ini mengalir melalui tebing yang sangat tinggi, dengan pepohonan yang hijau rimbun. Ketinggian air terjun ini mencapai 100 meter. Nama ngebul sendiri diambil dari kata kebul yang berarti asap. Jika melihat rupa air terjun ini, nama tersebut memang sangat pas. Air yang deras meluncur dari ketinggian hingga menimbulkan tempasan air yang luas dan menyerupai asap. Curug Ngebul sendiri letaknya masih tersembunyi. Sehingga untuk mengaksesnya dibutuhkan tenaga yang cukup ekstra karena harus melewati jalur hutan dan pegunungan yang belum tertata rapi. Sehingga cocok untuk yang menyukai kegiatan di alam bebas. Debit air terjun ini sangat besar sehingga menghasilkan suara gemuruh yang cukup keras. Wisatawan dilarang mandi di titik jatuhnya air karena sangat berbahaya. Namun jangan khawatir karena tempat ini sudah menyediakan kolam khusus untuk bermain air. Selain bermain air, wisatawan juga bisa menikmati permainan wall climbing di sekitar lokasi. Jika tidak cukup sehari menikmati pesona alam Curug Ngebul, wisatawan bisa membawa peralatan camping dan berkemah di sekitar lokasi air terjun. Curug Ngebul berada di Gampung Rawasoro, Desa Bunijaya, Kecamatan Pagelaran. Lokasinya berada di perbatasan antara Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Cianjur. Jarak dari kota Cianjur sendiri sekitar 72 km atau 3 jam perjalanan. Fasilitas wisatanya meliputi area parkir kendaraan wisata, toilet dan kamar mandi, spot foto menarik, gazebo, warung wisata, dan camping ground. Untuk tiket masuk Curug Ngebul adalah 7.500 rupiah per orang. Sedangkan untuk tiket camping 10.000 rupiah. Biaya parkirnya 2.000 untuk motor dan 5.000 rupiah untuk mobil. Kawasan wisata ini buka setiap hari dari mulai pukul 7 pagi sampai dengan pukul 5 sore. Sebaiknya datang lebih pagi karena jalan yang dilewati cukup memakan waktu. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi pada video ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk terus mendapatkan informasi menarik dari teropong dunia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini.